ini hidup Pak Mahfud jangan-jangan disabotasi ini enggak, kalau mau buka-buka ayolah cucian uangnya saya enggak mau di intrupsi intrupsi itu urusan Anda masa orang ngomong di intrupsi, nantilah Pak saya kan tadi sudah bilang pakai intrupsi-intrupsi enggak selesai-selesai kita ini lalu nanti saya yang intrupsi ditudeng-tudeng lagi saya enggak mau, artinya kalau begitu misalnya saya membantah lalu disini ada berteriak, keluar, saya keluar saya punya forum saya setiap sekitar sini di koroyok, belum ngomong sudah di intrupsi, belum ngomong di intrupsi waktu kasus itu juga waktu kasus Sambu belum ngomong sudah di intrupsi, ditudeng-tudeng suruh bubarkan jangan begitu dong mati ya mic-nya Pak Mahfud kita teruskan aja dulu yang interupsi dibiaran oh oke nanti 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 dibenderin nah nanti bisa dong tapi sebelah sini hidup mic-nya ini silahkan maaf kalau mic-nya mati gimana saya ngomong ini hidup Pak Mahfud jangan-jangan disabotase ini enggak kalau mau buka-buka nah yulah disini ada yang bisa dibuka ada yang agregat bisa nyebut nama kalau mau nama jangan-jangan ada orang yang disini juga di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini tapi kalau mau buka-buka ayo nah ini ini kedengaran enggak kedengaran kedengaran sana makanya baik ya saya enggak sebut nama ya yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya Bu Sri Mulyani tadi itu nanti tanyakan ke beliau tapi itu justru salahnya disitu itu saudara ini ada ketentuan nih di undang-undangnya yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang kemudian nama perusahaan nomor akun dan sebagainya itu ya profil entitas profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi pihak terlapor nilai tujuan transaksi nah itu semua enggak boleh disebut saya enggak nyebut apa-apa hanya nyebut angka agregat oke satu oleh sebab itu saya harus jawab dulu satu persatu tiga orang nih Pak Arteria wah katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana empat tahun karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul meskipun meskipun dia guyon sebenarnya biar yang dipanggil itu menjelaskan katanya biar Pak Arteria dimartai dipanggil oleh polisi karena ada laporan lalu apa salahnya itu kata si ano sih kata si Pak Boyamin begini saudara apa dasarnya melapor ke ketua loh saya ketua jadi dia boleh lapor boleh saya minta loh kamu kan ke Pak Harto ke Pak Presiden kenapa lapor ketua ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden ada SK nya terus untuk apa ada ketua ada komite kalau tidak lapor kalau saya tidak boleh tahu itu satu ya itu bisa diukum selalu tahu beranikah saudara saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala Bin Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden anak buah langsung Presiden bertanggungnya Presiden bukan anak buahnya Menkopol Hukam tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi info intelijen kepada Menkopol Hukam coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan menurut Undang-Undang Bin bisa diancam 10 tahun penjara beranikah menurut pasal 44 kan persis yang saudara baca kepada saya bahwa kalau menyampaikan ke Menkopol Hukam 10 tahun Pak Bin menyampaikan bukan ke Presiden tapi ke saya ini bulan Maret adanya kok terus tidak boleh gimana apa gunanya ada dan ini penting saudara karena apa ya karena saya bekerja berdasar info intelijen misalnya ada kayak gini saya tidak bocorkan tapi tahu besok ada kan ada demo di sana kekuatannya sekian orang korlapnya ini kekuatan polisi yang diperlukan segini sehingga saya tidak perlu apa tuh kecil oh ini serius itu info intelijen masa saya tidak boleh ngomongkan gitu terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati